Barometer Informasi Terpercaya Secara detail oleh Pak Kabar Binok Silahkan Pak Kabar Binok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melaksanakan Release berkaitan dengan Kejadian pencurian kendaraan bermotor Untuk terkangka adalah Atas nama AP dan atas nama RD Ini merupakan residivis Ya sekali lagi merupakan residivis Sudah dua dan tiga kali Untuk dilakukan pengungkapan Ini yang ketiga kalinya Untuk yang paling terakhir Sudah dia dilakukan penangkapan Di Putai Yaptang Rang Dan kebetulan saat menggunakan Melakukan pencurian Selalu menggunakan Senjata api rakitan Seperti ini Setelah dilakukan pengembangan Kemudian diketemukan beberapa Senjata api rakitan Dan untuk pelaku Pembuat senjata api rakitan Jadi saat ini Lagi dalam pengembangan Namun demikian identitas Sudah ada di Petugas kami Dan tinggal melakukan upaya Pengejaran dan penangkapan Untuk penggunaan basal Yaitu 363 Untuk ancaman hukumnya 7 tahun Penjara Atas nama RK Dan ini sudah Residivis Ya Untuk Pembuat Senjata api rakitan Yaitu Atas nama SLB Ya SLB Untuk sementara Identitas sudah ditangan Petugas kami di lapangan Dan saat ini Petugas lagi melakukan Pengejaran terhadap Para tersangka Sebelumnya mereka Ya Selalu membawa senjata api ini Dan pada saat Ditangkap Senjata api ini Didapatkan di badan Tersangka Siapa yang Yang hitam ini Ya Kemudian dari hasil pengembangan oleh penyidik Resmo Terhadap Keberadaan senjata api ini Yang ada pada tersangka Maka senjata ini didapatkan dari seseorang Yang saat ini Masih DPO Masih DPO Namun Pada saat Dilakukan Penggebegan Dan penggeledahan Di rumah Tersangka Yang DPO Didapatlah Beberapa Senjata api ini Itu adalah Senjata panjang Juga Senjata Api rakitan Untuk selanjutnya Untuk Tersangka Kedua ini Dikenakan Pasal 363 Penjurian Dengan pemberatan Dengan ancaman hukumannya 7 tahun Kemudian Terhadap yang membawa ini Selain Dikenakan Pasal 363 Dikenakan Pasal Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 Yang Ancaman hukumannya 20 tahun Tersangka 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 Terima kasih.